Intro Oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kami ucapkan dari stasiun pasir bungur Perlintasannya ya kita bersama teman-teman nih Ini dari berbagai macam daob ya Kami dari daob 2 Perkenalkan ini siapa nih yang belakang saya Ayah Sumarholid dari daob 1 Depok Baru Nah ini kunci yang Cikampek Perkenalkan diri ya tuh Wak Saya Irvan dari Cikampek Nah ya siapa ya ya Zuhair Nah dari Oke dari daob 3 ya Kita disini Sebagai pencipta kereta api Dapat info dari teman-teman yang nyegat Pagi hari ini ada kiriman Rangkaian KRL yang sudah tidak terpakai Yang memang akan dikuburkan Di pasir bungur ini Makanya kita jauh-jauh Kita akan cegat disini Karena itu adalah momen yang menarik Bagi kita para pencipta kereta api Jadi bela-belain mati-matian Pagi ini sudah standby Kita tunggu nanti keretanya masuk Stasiun pasir bungur Kita lihat SF nya seperti apa Karena memang unik sekali Banyak selain saya yang mengabadikan momen ini Termasuk teman-teman saya yang ada di belakang Saya menggunakan hp saja Biar sama dengan teman-teman yang lain Menggunakan hp Bisa di zoom sih Nah Inilah yang kita maksud kawan Ya masuk jalur Empat sepertinya Nah ini nih GR Momen-momen Keren-keren-keren Tetap safety Jaga jarak antar rel Termasuk ini teman saya yang ada di atas ini Lebih aman ya Karena naik disini Hati-hati lor Anti spam Guys kita akan menuju sana kawan Melihat keretanya lebih dekat Supaya Biar bisa lebih jelas gitu KRL Yang memang sudah tidak terpakai Bagus ya Keretanya masuk jalur empat Terima kasih Ah iya iya halus Halusnya teh Eh iya teh emang nempel dari sananya Wah ada tempelan itu teh Biar modifikasi Ya kasih Nama lain gitu Oke Itu kuburan keretanya tuh Ada kereta parsel Parsel nonton ya tamang Parsel Utara Muncul lagi Ronggo kargo Teman saya semua Bergiliran untuk foto Di Depan KRL Yang memang Saat ini akan Disimpan Di stasiun pasir bungur Jadi Kita abadikan dulu Sebelum nanti keretanya kesana Gitu ya Ini belum dilangsir Jadi memang Note informasi yang saya dapat KRL ini Mukanya adalah KRL modifikasi Ya Yang memang Sudah tidak dipakai Disimpan di Balaya Samanggarai Sekarang akan Di istirahatkan Di tempat Peristirahatan terakhir Di pasir bungur Seperti itu kawan Jadi kita Cuma bisa lihat Dari pinggir saja Pinggir dari sini Yang penting Aman lah Pokok nama Untuk KRL Ini dari Sana Belakang loko Dari belakang loko Sampai ujung sana Nah Itu ada Kereta pembangkit Terus di belakangnya ada Sarana konservasi lagi Yang belum Saya videokan Secara keseluruhan Nah ini Ada Gerbong lainnya GR Yang memang Ditempel Disini nih Jadi di depan tadi KRL Di belakangnya ada Gerbong ger Dan ada Kereta ekonomi Yang memang Bentuknya sudah Seperti itu Kawan Pecah-pecah Kacanya Dan itu pun Sama akan Disimpan Bentuknya ini Ini adalah Momen yang Atur harga Dan Alhamdulillah Bisa kita Dokumentasikan Gitu Karena sebagai Pecita kereta api Suka dengan Momen-momen Unik Seperti ini Kawan Ke ujung sana Ke lokomotif Ini akan Dilangsir Tapi saya Nggak tahu Dilangsirnya Kapan Takutnya Masih lama Yang penting Kedatangannya Ini sudah Saya dokumentasikan Dengan baik Gitu ya Nah ini Ini ada K30301 Milik PWT Milik Di Poinduk Purwokerto Kondisinya Sudah Seperti ini Kenapa Nggak Diperbarui Saya Kalau Itu Kurang Paham Tapi Yang jelas Kan Yang namanya Kereta itu Harus tetap Fresh Tetap Bagus Tetap Keren Mengingat Keselamatan Adalah Nomor Satu Makanya Angges lah Pensiunkan Gitu Ini juga K36518 Bede Nah ini Milik Di Poinduk Bandung Pastinya Saya pernah Naik kereta Yang satu Ini ya Tapi Nggak tahu Nyantel Dimana Lokal Bandung Raya Mungkin Dulunya Tapi Saya Pernah Pernah Dan memang Ini juga sama Akan disimpan Di pasir Bungur Bye Bye Kita ucapkan Selamat tinggal dulu ya Terima kasih Sudah Beroperasi Di Bandung Teman-teman Saya pada Di ujung Sana Kayaknya Mending Saya kesana Aja Sekalian Nanti monitoring Bakal Langsir Sekarang Atau Kapan Takutnya Masih Masih Lama Kalau naik Ke atas Tentunya Kita Nggak Boleh Karena Nggak Pakai APD Juga Jadi Cuma Bisa Lihat Dari Sini Saja Kawan Balik Lagi Kesana Jalan Kaki Lagi Kedepan Wah Ada kereta Lagi Di Ujung Sana Kira-kira Kereta Apa Ada Ada Yang bisa Tebak Itu Kereta Apa Argo Ciri Bongka Kita Jalan Lagi Mengarah Ke Arah Lokomotif Ini RL-KRL Yang Akan Disimpan Sir Bungur Saya Rasa Cukup Ya Hunting Pada Pagi Hari Ini Sudah Dapat Mengabadikan Kedatangan Kereta Konservasi KRL Dan Kereta Ekonomi Yang Akan Dikuburkan Atau Disirahatian Di Pasir Bungur Ini Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Saya Kurang Lebih Maaf Maaf Jika Videonya Kurang Maksimal Mohon Maaf Ketika Langsir Tidak Saya Badikan Karena Saya Tidak Tau Kapan Dilangsir Dan Memang Menunggu Jadwal Kereta Kosong Kali Ya Tapi Nanti Akan Di Upload Di Part 2 Insya Allah Dan Ini Akan Langsung Saya Tayangkan Youtube Hatur Nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh